Pondok pesantren Darul Huda didirikan oleh Kiai Haji Said Hamzah tahun 1926. Pada tahun 1996, PP Darul Huda mengembangkan sayap bidang perekonomian melalui Kopontren Al-Barkah dan Alhamdulillah bisa eksis hingga hari ini. Pada tahun 2012, mendirikan LKSA atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Pada tahun 2015, mendirikan SMK Darul Huda. Jumlah santri mencapai 608 dengan rincian 115 santri mukim dan 493 santri non-mukim. Kenapa PP Darul Huda mengembangkan sayap ekonomi? Tujuannya adalah mempraktekkan ilmu fikih pada bab buyuk atau jual-beli, menguatkan kemandirian pesantren dan membangun jiwa entrepreneur santri agar bisa mandiri di masyarakat. Bahwa pondok pesantren dari awal berdirinya itu memang sebuah lembaga yang sangat mandiri. Tentu hal ini terus kita pertahankan supaya pesantren kita ini benar-benar bisa memberikan sumbangsi yang besar terhadap bangsa dan negara. Saat ini, jenis usaha yang dikembangkan PP Darul Huda adalah toko retail dan grosir bidang ATK, produksi meja kursi berbahan besi hulu, konveksi kaos, dan seragam. Produksi kita ini, Opak Gamber Sari Madu, itu kita produksi awalnya memang kita ini memenuhi kebutuhan santri, alumni, dan juga berikutnya adalah merambah ke masyarakat luas. Nah, maka pemasaran kita, ya MLM itu, mulut lalu mulut, dari mulut ke mulut awalnya begitu, dan sekarang ini dengan perkembangnya teknologi digital, terutama kaitannya dengan medsos, maka kita memulai untuk memasarkannya itu melalui kegiatan medsos, baik itu Facebook. Produk usaha unggulan PP Darul Huda adalah Opak Gambir Sari Madu. Menjelang puasa atau hari raya, produksi Opak mencapai 2 ton. Namun saat pandemi, produksi Opak Gambir Sari Madu per hari mencapai 20 kg atau 5 kuintal per bulan. Omset kita setiap bulan, ya naik turun lah, gitu, kisaran sekitar 17, 17,5 juta itu per bulan, ketika itu normal. Jadi, ketika masa pandemi ini, apa itu, agak turun, fluktuatif, gitu, sampai ya sekitar 10, 11 juta itu per bulannya. Terkait dengan pemasaran, kita inginnya memang bagaimana lebih luas, termasuk bisa ekspor. Kekhasan dari Opak Gambir Sari Madu, insya Allah itu punya daya saing pada tingkat internasional. Sehingga harapan kita OPOP lah, satu-satunya yang nanti bisa mengangkat kita semuanya untuk bisa ekspor ke luar negeri. Terima kasih, OPOP. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bunda, Ibu Hovibah Indar Parawangsa atas perhatian terhadap pesantren-pesantren yang terus menggeliat, katanya, dengan penguatan ekonomi. Jawa Timur ini gudangnya pesantren. Pasti juga gudangnya pembinaan para santri. Kita mengenal kuatnya lembaga pendidikan di berbagai pesantren. Kita mengenal kekuatan dakwah dari pesantren. Hari ini, kita juga melihat bagaimana geliat ekonomi yang berbasis pesantren. OPOP, one pesantren, one product. Ada tiga pilar, ada santri-prenior, ada pesantren-prenior, ada sosio-prenior. Maka saya ingin mengajak kepada kita semua, kita beli produk mereka. Dan produk-produk mereka akan menjadi bagian dari referensi bagi pelaku UMKM di lebih ini. Mudah-mudahan, one pesantren, one product, sukses dan memberikan manfaat serta keberkahan bagi kita semua. OPOP Jatim, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera.